oke disini saya sudah mendapatkan telepon dari customer service bca atau dari halo bca langsung ya perusahaan saya sudah mengobrolnya untuk aktifasi dari my bca yang sebelumnya saya terkenala dengan verifikasi wajah oke disini kita akan langsung login saja ya dan disini saya mendapatkan email seperti ini ya jadi teman teman perlu lihat lebih dahulu email ini saya dapatkan langsung setelah verifikasi dan ini detik detik verifikasi saya langsung mendapatkan email seperti ini ya jadi untuk atas nama sendiri proses verifikasi anda telah berhasil gini anda dapat menggunakan layanan pada my bca mobile berikut ada detail mengenai aktifasi akses my bca anda ya disini sudah berhasil apabila internet melakukan aktifasi ini segera hubungi halo bca di 150088 ya kita akan langsung login saja ke dalam aplikasi my bca nya kita akan input passwordnya ya oke kita akan pilih login ya berbeda disini ya untuk tampilannya berbeda disini ada informasi personalisasi bca id hubungan ke bca id nomor rekening atau customer kartu kredit yang kita akan pilih tahapan disini kita pilih nomor rekeningnya produknya kita akses disini coba akses semua saja ya kita akan pilih deposito kredit konsumen kemudian pilih lanjut di bawah oke buat pin transaksi baru disini kalau perlu membuat pin transaksinya kita akan input terlebih dahulu kemudian masukkan pin transaksi kembali silahkan masukkan kembali pin transaksi pin transaksi akan digunakan untuk otorisasi transaksi melalui aplikasi mobile dengan bca id ini kita akan konfirmasi kembali dengan pin yang sama oke ya pembuatan pin berhasil disini pin transaksi berhasil dan tidak boleh beritahukan kepada siapapun ya disini masih jam 12 ya oke anda ingin mengimpor data transfer dari mpca dan bca kita akan coba ya kita pilih lanjut ataupun tidak kita pilih lanjut disini catatan impor daftar transfer sehari maksimal 3 kali secara bertahap proses impor data transfer adalah proses duplikasi daftar transfer yang ada di mpca oke dan informasi yang terdapat pada mpca disini akan berbeda juga atau di duplikasi ke klik bca pun dari mpca atau klik bca diimpor ke aplikasi dari mpca daftar transfer pada mpca klik bca individu dan mpca adalah daftar yang terpisah dan tidak saling terkait oke proses impor daftar transfer mungkin membutuhkan waktu untuk dapat digunakan kita langsung pilih lanjut di pojok kanan bawah oke kita klik ok ya seperti ini transaksi nyaman dan disini kita bisa transfer mulai rp1 untuk sesama rekening rupiah pca kemudian tarik dan setor tunai di atm dan transaksi di jampang tanpa kartu debit dengan fitur careless investasi praktis hanya dari genggaman melalui fitur felma di mpca oke jika rasyan pin atau pasu otp anda ikuti informasi terpercaya hanya dari website media sosial dan kontak resmi pca kita klik dimana saja ya kita akan lihat oke disini kita sudah dilakukan ke halaman dari aplikasi mypca dan kita kelihatan saldo yang tersedia disini masih terlihat ya informasi saldo yang terkait pada mpca mobile banking bca tersedia juga disini kita dapat mengecek dari saldo yang terkait pada aplikasi mobile banking bca atau mbanking bca dan ini saldonya bisa kita lihat juga di aplikasi mypca dan berikutnya untuk cara verifikasi aktifasi dari mypca yang tidak bisa login karena aktifasi google harus melakukan beginian data semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati